Intro Halo teman-teman selamat datang di Nikles MV pada kesempatan kali ini di episode Buka Box saya akan membuka ini dia ini adalah tas kamera dari Ki Indonesia ini adalah produk dari Ki ini ada tulisannya nih Protect Your Gear Protect Your Gear www.kiindonesia.com ini Ki Indonesia nah tulisannya lokal produk made in Indonesia mantap saya paling seneng nih sama produk-produk asli dari Indonesia kayak gini bawahnya gak ada apa-apa sebelah sini juga gak ada ini di atas ini ini alamat saya udah sih gini doang sih kalau bagian dari depannya gak saya pakai basa-basi langsung aja kita buka teman-teman rata-rata saya pakai ini tas kamera dari Ki ini teman-teman so ini dia tas kamera Ki yang saya beli ini adalah edisi yang beetle beetle edition yang pertama ya kalau gak salah karena sampai saat ini ada versi yang kedua nih teman-teman tasnya lucu juga nih jadi kayak gini teman-teman wadahnya keren 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 waktu itu promonya sisanya ini sih teman-teman sisanya warna army jadi ya saya ambil yang warna army akhirnya so ini dia asli keren sih waktu lihat aslinya beda banget sih beda banget sama yang di foto-foto atau di videonya orang-orang tuh kalau lihat aslinya tuh keren banget sumpah dari materialnya aja udah gak main-main nih teman-teman ini materialnya itu terbuat dari polyester polyester cordura terus ada Thorin 210D lainnya fabrik terus ini ketebalannya itu 10mm ini 10mm polyfoam zippernya ini tulisannya sih zippernya dari YKK teman-teman gokil gokil untuk ukurannya sendiri teman-teman dimensinya jadi ini panjangnya panjangnya ini 30cm kemudian lebarnya lebarnya ini 18cm kemudian tingginya tingginya ini 13cm jadi panjangnya 30cm lebarnya 18cm tingginya 13cm teman-teman ketebas yang paling bawah so di bagian bawah ini ini ada dua tali begini ini fungsinya itu untuk naruh tripod tripod yang gede juga bisa nih ini kuat nih kuat sih ini di contohnya juga kan apa bawa tripod yang gede apalagi yang kecil bisa banget ya ini bisa diserutin jadi diserutin nanti sesuai dengan ukuran tripodnya kemudian di bagian bawah ini ada resleting kecil ini tempat sampai ini ya ini mungkin untuk apa ya untuk naruh apa ya kalau di bawah ya saya kira ini buat rain covernya soalnya ini kan pembelian ini tuh dapat rain cover sama dust dust bag ya oh ini dust bag ini dust bagnya teman-teman sampai lupa oke kita berlanjut ke bagian depan bagian depan ini ada saku kecil ya ada saku kecil ukurannya segini lah teman-teman ukurannya segini kalau bagian depan sih enak buat naruh ini ya memori yang kecil-kecil gitu atau baterai kecil gitu memori lah yang kecil bagian belakangnya kayak gini gak ada kompartemennya bagian belakang ini sisi kanan kirinya wah ini tebal sih ini tebalnya 10mm ini busanya teman-teman ini yang bagian depan ya terus ini ini bisa dilepas kayak gini disesuaikan dengan apa panjang tubuh kita nanti bisa diatur di sebelah sini oke langsung aja ke kompartemen utama aduh 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 nyandet nah wah asik sih ini jadi resletingnya itu tersembunyi gini teman-teman ya ini dia kompartemen utamanya nah kayak gini nih teman-teman teman-teman nah kan kita dapet ren cover ren cover ini biar gak ke hujanan nih hmm gini doang ya saya kira disini ada kayak talinya gitu untuk biar gak terlalu apa kena air hujan aja sih ini ukurnya segini ini sih di keterangannya cukup untuk dua kamera teman-teman ini buat kamera bisa ini juga bisa buat kamera atau buat lensa dan seperti itu dan by the way ini sekatnya bisa dilepas nih teman-teman tuh ini ada kayak krek-krekan gitu kan bisa dilepas sih tuh jadi lebar banget wah bisa buat naruh drone sih ini drone cukup nih oke so teman-teman ini adalah penampakan dari tas key ini kalau kita isi drone ya soalnya kameranya ini saya pakai buat ngerekam ini sih disini saya masukkan semua perlengkapan untuk drone jadi kelihatan full banget ini full banget semoga kelihatan di kamera ini transmitternya buat remote-nya teman-teman nah kayak gini nih jadi full banget nih sebenarnya bisa sih ini di bagian sebelah sini itu khusus untuk drone terus yang sebelah sini yang sebelah kanan ini bisa untuk kamera mirrorless DSLR juga bisa atau mungkin dua-duanya untuk kamera jadi yang sebelah sini untuk DSLR terus kemudian sini itu bagian lensa-lensanya seperti itu teman-teman nah seperti ini sih nah yang bagian atas ini atas ini sebenarnya bisa buat ini buat dock battery kamera eh dock battery apa ini drone-nya disini tapi takut ketekan sama ini karena ini drone-nya kan pakai tambahan apa ya transmitter ORT ini oke kayak gini sih teman-teman mantul kita dapat stiker key Indonesia nah bagian atasnya ini ada kayak kompatmen buat naruh kabel-kabel naruh kabel naruh charger seperti itu oke sekian dulu buka box episode kali ini tas kamera beetle edition ini beetle edition yang pertama terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di episode berikutnya dadah sub indo by broth3rmax